I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more for the faith. FC Inter News mengabarkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir telah terjadi pertemuan antara Piero Auxilio, Dario Bacin dan Michelangelo Minieri untuk membicarakan berbagai topik khususnya pesepak bola muda. Namun, diskusi kemudian beralih ke satu nama yaitu Christian Kowama yang dibesarkan di Inter. Kontrak striker asal Pantai Gading ini dengan Fiorentina akan berakhir Juni tahun depan dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontraknya. Christian Kowama yang lahir pada tahun 1997 merupakan profil pemain yang mampu memainkan berbagai peran di lini serang. Dilansir Haber Global, Inter sekali lagi memantau Ferdi Kadioglu, pemain sayap kelahiran 1999 yang saat ini bermain di Fenerbahce. Setelah mengikutinya di musim panas lalu, Nerazzurri kini kembali memantaunya khususnya pada pertandingan Turki melawan Jerman. Minat kuat kepada Ferdi Kadioglu yang dibanderol sekitar 17 juta euro juga datang dari Milan, Napoli dan beberapa nama besar di Bundesliga. FC Internews.it mengabarkan bahwa persiapan Inter akan dilanjutkan besok menjelang pertandingan super melawan Juventus. Namun hari ini, Hakan Calhanolu dan Juan Cuadrado melakukan latihan pemulihan pribadi di Apiano Gentile, keduanya dengan tujuan agar bisa dimainkan oleh pelatih Simone Inzaghi pada pertandingan melawan Juventus. Dilansir fcinternews.it, Benyamin Pafar terus berupaya memulihkan cedera yang dideritanya beberapa minggu lalu. Back asal Perancis ini hari ini mengunggah foto dirinya bersama Christian Blisse dan Azdine Bouusnana yang merupakan staff yang membantunya pulih dari dislokasi tempurung lutut kirinya di media sosial dan menuliskan, saya telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, selalu di garis depan untuk memastikan saya siap bahkan sekarang saya sedang berupaya untuk pulih. Saya merekomendasikannya seribu persen dan saya menulisnya dalam bahasa Inggris agar seluruh dunia dapat memahaminya. Mantan pelatih Juventus Luigi Maifredi kepada TutoJuve.com mengatakan, Allegri tidak memiliki pemikiran apapun di kepalanya, dia akan menyerahkan kendali permainan ke tangan Inter. Namun, kita harus melihat apakah Simone Inzaghi ingin mengendalikan pertandingan tersebut atau tidak. Inter akan menjadi ujian bagus, jika Juve berhasil mengatasinya, mereka akan lebih percaya diri. Berbicara di radio seri A, Alessandro Diamanti mengatakan, jika Inter menang pada pertandingan derby Italia dan unggul 5 poin dari peringkat kedua, maka perlombaan untuk mendapatkan Scudetto akan segera berakhir seperti tahun lalu. Namun, jika Juve yang menang, tidak ada yang akan berubah. Kepada Tuto Mercato Web, Massimo Orlando mengatakan, Juventus punya 4 penyerang fantastis, Inter secara numerik lebih sedikit, tapi itu sangat bergantung pada cara mereka bermain. Inter melibatkan seluruh tim dan para penyerang mendapat manfaat darinya. Juve bermain di lini belakang dan menyusahkan di lini serang. Di Juventus saya memilih Chiesa, di Inter tanpa diragukan lagi saya memilih Lautaro. Saya menilai Juve 9 di atas kertas dan 6 untuk penampilan mereka, sebaliknya untuk Inter saya memberi nilai 10 karena Lautaro dan Turam saling melengkapi. Hadir sebagai tamu di acara ASCIA Marina, Salvatore Scilacci mengatakan, dengan sangat tulus saya melihat Nerazzurri sebagai favorit pada pertandingan derby Italia, karena secara objektif, Inter memiliki dua tim. Namun, Juventus memiliki mentalitas pemenang dalam DNA mereka, sehingga mereka dapat memenangkan pertandingan yang telah lama ditunggu-tunggu ini dan mencapai prestasi mengalahkan tim hebat. Kepada Gazeta dello Sport, BP Bergomi mengatakan, saya masih ingat dengan baik pertandingan seri A di Turin tahun lalu. Oleh karena itu, saya katakan Inter harus pandai bersabar, dan perhatian besar akan dibutuhkan dalam penjagaan preventif. Ketika saya berbicara tentang kesabaran, maksud saya adalah tidak mencari permainan yang dipaksakan. Saya memprediksi pertandingan derby Italia kali ini akan dikuasai oleh Inter, namun, siapapun yang paling tidak terburu-buru akan memenangkan pertandingan tersebut. Roberto Boninsegna kepada Gazeta dello Sport mengatakan, Lautaro dan Turam adalah pasangan yang luar biasa, mereka berintegrasi dengan sempurna, mereka juga bisa membuat perbedaan pada pertandingan derby Italia nanti. Dengan kemenangan, Inter mengirimkan sinyal kuat untuk Scudetto. Namun tim Simone Inzaghi tidak sempurna, saya merasakan kurangnya registra klasik di Inter meskipun Calhanolu telah melakukannya dengan sangat baik. Gigi di Biagio kepada Gazeta dello Sport mengatakan, minggu bisa berakhir dengan cara apapun. Namun, untuk seri A, saya katakan Inter, mereka jauh lebih kuat, terlalu lengkap dibandingkan tim lain. Saya yakin Juve akan berusaha untuk menang, dan faktanya, kemenangan bisa memberi mereka momentum. Namun, saat ini Inter sudah semakin maju dalam hal pemain dan kesadaran, perjalanan mereka di Liga Champions musim lalu luar biasa, dan perjalanan mereka itu kini menjadi nilai tambah bagi mereka. Simone Inzaghi memiliki lini tengah yang hebat, bahkan pemain sekelas fratesi saja kesulitan menemukan ruang, Inter memiliki pemain yang terus berkembang di setiap lini. Dalam wawancara dengan Sport Mediaset, Christian Aslani mengatakan, tahun lalu saya tahu bahwa saya berada di urutan ketiga dan memiliki menit bermain yang lebih sedikit. Saya berterima kasih kepada pelatih dan Calhanolu, orang yang luar biasa yang memberi saya banyak nasihat dalam latihan. Saya mempelajari rekan satu tim saya selama setahun dan saya banyak bekerja pada fase bertahan dan banyak hal lainnya karena saya ingin mengukir ruang saya dan memiliki lebih banyak menit bermain. Di musim panas kemarin saya ingin bertahan, klub dan pelatih juga menginginkan saya bertahan, itu merupakan penghargaan besar bagi saya. Pelatih membantu saya dalam semua hal di sesi latihan dan memberi saya menit bermain yang bahkan tidak saya duga. Kami tahu pertandingan melawan Juventus akan sulit, mereka sangat kuat. Namun, kami akan memainkan permainan kami dengan mengincar yang terbaik. Bintang kedua adalah impian yang bisa dicapai, kita akan mencoba dan lihat apa yang akan terjadi. Apakah saya akan pergi ke Milan? Saya dari Inter dan senang menjadi salah satu dari orang-orang ini, saya langsung mengatakan, ya kepada Inter karena saya adalah seorang penggemar Inter, saya hanya memikirkan Inter. Gelandang Udinese, Sandi Lovrig dalam acara The Italian Football Podcast mengatakan, Samir Handanovic dan Josip Ilicic melakukan hal-hal luar biasa di Italia. Mereka membuka pintu bagi kami untuk memiliki nama baik di Italia. Sekarang tugas kami untuk melanjutkan perjalanan ini untuk orang-orang Slovenia berikutnya yang akan datang ke sini. Anda selalu mewakili negara di belakang Anda dan memberikan 100% untuk memberikan pengaruh. Orang-orang yang datang sebelum kami melakukannya dengan sangat baik. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan seri A musim ini, tapi menurut saya, Inter adalah favorit. Berbicara kepada radio seri A, Stefano Turati mengatakan, saya lahir dan besar di Milan dan saya jatuh cinta dengan Nerazzurri. Saya tidak menduga bisa bermain di seri A, dan yang terpenting, saya tidak percaya bahwa Kurva Nord akan mendedikasikan paduan suara untuk saya, itu adalah momen yang mendebarkan. Inter mewakili masa lalu saya, saya tidak akan menghapus pengalaman saya, saya pikir bermain untuk tim favorit adalah impian bagi siapapun. Idola saya adalah Julio Cesar, saya jatuh cinta dengan peran penjaga gawang ketika melihatnya di San Siro saat masih kecil. Lalu ada juga Samir Handanovic, saya tumbuh bersama mereka berdua. Penyelamatan Julio Cesar terhadap Messi merupakan salah satu dari 5 parade paling ikonik yang pernah ada, baik dari segi kepentingan maupun estetikanya. Di lansir FC Internews.it, pelatih Argentina Lionel Scaloni berbicara tentang Lautaro yang belum mencetak gol untuk tim Nas Argentina dengan mengatakan, kami perlu melihat berapa banyak pertandingan yang telah berlalu, karena mengatakan setahun tanpa mencetak gol untuk tim nasional berarti 15 pertandingan telah dimainkan. Lautaro mencetak gol penalti yang penting saat melawan Belanda di perempat final Piala Dunia Qatar. Saya bukan penggemar berat statistik, tapi dia sering mencetak gol di Inter. Dilansir FC Internews.it, back Inter Stefan De Vrij yang masih akan menjadi starter pada pertandingan Gibraltar versus Belanda mengatakan, penampilan kami harus meningkat dibandingkan pertandingan terakhir. Ini akan menjadi pertandingan di mana kami akan banyak menguasai bola, kami akan banyak menyerang dan kami ingin mencetak gol sebanyak mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir kami punya banyak back bagus dan pelatih punya banyak pilihan. Saya sangat ingin menunjukkan saat melawan Irlandia bahwa saya juga ada di sana, juga karena saya melewatkan beberapa pertandingan di bulan Maret dan Juni. Pada akhirnya, pelatihlah yang memutuskan. Apakah mereka memuji profesionalisme saya ketika saya tidak bermain? Itu adalah sesuatu yang selalu saya miliki. Ini adalah cara saya bersikap, saya selalu seperti ini dan saya senang, ini dilihat dan diapresiasi. Terima kasih. Terima kasih.